Warga Israel unjuk rasa dan mengaku marah melihat cara Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menangani perang di Gaza, Palestina. Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Netanyahu dan diadakan pemilihan umum atau pemilu. Aksi unjuk rasa itu dilakukan pada Sabtu 16 Maret 2024 di Tel Aviv, Israel. Salah satu warga Israel, Gai Ginat, meminta pemerintah menganggap serius seruan tersebut. Pemerintah ini mengambil kita serius, menghentikan, dan kami ingin bahwa negara kita akan menjadi orang-orang, dan bukan untuk grup diktaturan yang kecil yang merupakan bahwa mereka adalah di centrum dunia dan bahwa semuanya berhubung kepada mereka. Ribuan orang yang turun ke jalanan di Tel Aviv juga menyerukan kesepakatan pembebasan Sandra yang ditahan Hamas. Para pengunjuk rasa itu menginginkan pemerintahan baru Israel yang dapat diandalkan di Gaza, sehingga dapat melanjutkan hubungan damai antara Israel dan Gaza. Dilaporkan, sekelompok pengunjuk rasa memblokir jalan raya utama di Tel Aviv. Mereka memblokir jalanan dengan membawa spanduk bergabar Sandra yang masih ditahan Hamas. Sementara itu, polisi Israel berusaha membubarkan para pengunjuk rasa tersebut. Tampak polisi Israel menggunakan meriam air kepada para demonstran. Diketahui, ketika Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober 2023, sekitar 250 warga Israel di Sandra. Lalu sekitar 120 Sandra dibebaskan selama gencatan senjata pada November 2023. Pemerintah Israel mengeklaim bahwa setidaknya 34 Sandra tewas. Pemerintah Israel mengeklaim bahwa setidaknya 34 Sandra tewas.